Tanah di lahan bekas pembukiman warga Dusun Cimanuk 1, Desa Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang menjadi lokasi proyek terongan Tol Cisumdawu, Amlas sedalam 8 meter dengan diameter 10 meter lebih. Belum diketahui pasti penyebab tanah Amlas, aparat kepolisian memasang garis polisi guna mencegah warga mendekati lokasi tanah Amlas. Tanah Amlas berlokasi di Dusun Cimanuk 1, Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tepat berada di atas proyek terongan Tol Cisumdawu, lubang berdiameter 10 meter dengan kedalaman 8 meter tiba-tiba muncul pada selasa kemarin. Aparat setempat langsung menutup lokasi dengan garis polisi agar warga tidak mendekati area tanah Amlas. Menurut Kapolsek Pemulihan, di lokasi Amlasnya tanah tersebut pernah terjadi kebocoran material koran beton. Diduga Amlasnya tanah ini akibat adanya ruang kosong pada titik bekas coran yang pernah diperbaiki. Jadi terkait dengan lubang yang ada di atas terongan tersebut, ini mungkin dampaknya dari kejadian yang dulu yang pernah keluar ada bocoran. Namun sudah dicor kembali, ini mungkin dampaknya yang ini. Satu unit alat berat akan dioperasikan untuk menutup tanah yang Amlas tepat di atas proyek terongan Tol Cisumdawu tersebut. Diki Guntara, Bandung TV